Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Bapak Ibu di Mr. Slam Channel Channel tentang informasi seputar kepegawaian Bapak Ibu, kita masih membahas berkenaan dengan Permen PAN-RB nomor 1 tahun 2023 yang masih terbilang baru Dimana yang mengatur tentang mekanisme, persyaratan, dan lain-lain Mengenai jabatan fungsional Nah, kaitan dengan itu, kali ini kita akan membahas tentang Pengangkatan jabatan fungsional, mekanismenya, serta persyaratan-persyaratannya Yang mengacu pada Permen PAN-RB nomor 1 tahun 2023 Tetapi sebelum kita bahas Bapak Ibu Mohon partisipasi Bapak Ibu semuanya Untuk like, share, komen, dan subscribe di video dan channel kami Di Mr. Slam Channel Mudah-mudahan dengan partisipasi dan dukungan Bapak Ibu Channel kami semakin berkembang Memberikan informasi-informasi yang terupdate Teraktual, dan tentunya yang bersifat informatif Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan Diberikan kelancaran urusan Dimudahkan segala bentuk urusannya Serta diberikan kelancaran rezekinya Amin, amin, ya robbal alamin Di video sebelumnya, kita sudah membahas Tentang jenis, tentang kategori dan jenis jabatan fungsional Berdasarkan peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 Nah, pada video yang kedua ini Kita tetap membahas materi yang ada di dalam Permen PAN-RP ini Tetapi kita akan membahas mengenai Pengangkatan jabatan fungsional guru Eh, mohon maaf Jabatan fungsional berdasarkan Mekanisme dan persaratannya Sebelumnya, bahwa kita sudah membahas Pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional ini Dilakukan melalui 4 cara alternatif Yang pertama adalah pengangkatan pertama Ini sesuai pasal bab 5 pasal 12 Yang kedua perpindahan dari jabatan lain Kemudian melalui penyesuaian dan promosi Nah, kaitan dengan itu Mari kita bahas, Bapak-Ibu Pada pasal 13 Kita buka Oh ya, kita buat lebih besar dulu ya, Bapak-Ibu ya Oke Kita besarkan ya, Bapak-Ibu Oke Di pasal 13, Bapak-Ibu Untuk pengangkatan pertama Nah, ini untuk pengangkatan pertama Bahwa di pasal 13, ayat 1 Pengangkatan pertama Dalam jabatan fungsional Sebagai mana dimaksud dalam pasal 12 Harus memenuhi persyaratan sebagai berikut Yang pertama, Bapak-Ibu Ini harus berstatus PNS Kedua, memiliki integritas dan moralitas yang baik Sehat jasmani dan rohani Berijasah paling rendah Sarjana atau diploma 4 Sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan Untuk jabatan fungsional kalian Sekolah lanjutan tingkat atas Atau SMA, SLTA, sederhajat ya Sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan Untuk jabatan fungsional keterampilan Oke Kalau untuk fungsional kehalian Ini minimal sarjana atau diploma 4 Sedangkan untuk keterampilan minimal Ini SLTA, sederhajat Kemudian nilai pendidikan Predikat kinerja paling rendah Dalam satu tahun Ini terakhir Ya, paling rendah Baik ya Bapak-Ibu ya Nilainya Kemudian syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri, kementerian Ini untuk pertama Syarat-syarat untuk Pengangkatan jabatan fungsional pertama Nah, pada ayat kedua Pengangkatan pertama Sebagaimana dimaksud pada ayat satu Merupakan pengangkatan bagi pengisi lopongan Kebutuhan jabatan dari calon PNS Ini pengangkatan pertama ini Pengangkatan dimulai dari awal PNS Ya, karirnya dimulai dari awal Dari calon PNS Menduduki jabatan ahli pertama Ahli muda, pemula, maupun terampil Kemudian pengangkatan pertama Melalui pengisian jabatan Kebutuhan Jabatan dari calon PNS Bagaimana dimaksud ayat dua Harus mencantumkan Nomenklatur jabatan fungsional Dalam keputusan pengangkatan calon PNS Dan diberikan kelas jabatan Sesuai jabatan fungsional Nah, untuk pengangkatan Pertama Baik itu jabatan fungsional Keahlian maupun keterampilan Maka di dalam Nomenklatur Di dalam Penulisan kebutuhan Jabatan fungsional Untuk menduduki jabatan apa Apa dan apa Maka itu harus disesuaikan Dengan nomenklatur Yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Nah, kaitan dengan itu Biasanya ini Ada dalam SK pertama ya Bapak Ibu ya SK CPNS Kaitan dengan Kedudukan atau jabatan Yang akan diduduki Kemudian yang kedua Bapak Ibu Ini bagian ketiga Tetap ya Pada pasal 14 Perpindahan dari jabatan lain Yaitu pengangkatan jabatan fungsional Perpindahan dari jabatan lain Pasal 14 Pengangkatan jabatan fungsional Melalui perpindahan dari jabatan lain Sesuai pasal 12 Ini dilaksanakan Untuk mengembangkan karir Dan kapasitas Bejabat fungsional Yang disusun Sesuai dengan kebutuhan Unit organisasi Artinya apa Bapak Ibu Artinya Bahwa Pengangkatan jabatan fungsional Dari perpindahan dari jabatan lain Ini Untuk mengembangkan Karir yang dimiliki oleh Seseorang Jadi Bisa saja Dia berpindah Jabatan Untuk mengembangkan karir Yang dia miliki Misalnya Dari Guru Misal Kemudian pindah ke struktural Atau mungkin sebaliknya Dari struktural Pindah menjadi Kepala sekolah Menjadi pejabat Apa Pengawas pembina Dan lain sebagainya Ini bisa Perpindahan dari jabatan Lain ya Bapak Ibu Kita lanjut Pasal 15 Perpindahan dari jabatan lain Sebagai mana Dimaksud dalam Pasal 12 Yaitu merupakan Perpindahan horizontal Kedalam jabatan Dilaksanakan melalui Perpindahan antar kelompok Baik antar kelompok ya Bapak Ibu Jabatan fungsional Maupun perpindahan antar jabatan Bisa diluar Jabatan fungsional Maupun di luar Jabatan Bisa ada Di dalam Jabatan fungsional itu sendiri Maupun Di luar Jabatan Fungsional Kemudian pasal 15 Pengangkatan jabatan Fungsional Melalui perpindahan jabatan Lain Bagaimana Masuk pasal 15 Ini harus memenuhi Persyaratan Yang pertama Harus Berstatus PNS Memiliki integritas yang baik Sehat jasmani rohani Berijasa paling rendah Untuk jabatan Fungsional keahlian Ini adalah Sarjana dan diploma 4 Sesuai dengan Kualifikasi pendidikan Kemudian Sekolah lanjutan Tingkat SLTA Ini Untuk jabatan Fungsional keterampilan Kemudian Ada tambahan lagi Bapak Ibu Yaitu Mengikuti Dan lulus uji kompetensi Sesuai standar Kompetensi yang telah Disusun oleh Instansi pembina Nah ini harus Wajib Mengikuti Dan lulus Uji kompetensi Ya Ujian dinas Kemudian Memiliki pengalaman Dalam pelaksanaan tugas Di bidang jabatan Yang akan diduduki Paling singkat 2 tahun Paling tidak Sudah memiliki pengalaman Bapak Ibu Ya Untuk menduduki jabatan Yang Yang akan diduduki Ini minimal 2 tahun Bapak Ibu Sudah Tidak Tidak Bingung lah ya Kemudian Nilai predikat kinerja Paling rendah Adalah baik Selama 2 tahun Berturut-turut Ini Jadi nanti SKP Bapak Ibu Bisa dilihat Predikat kinerjanya Kemudian Usia Paling tinggi Ini Bapak Ibu Adalah 53 tahun Untuk jabatan Ahli pertama Dan ahli muda Dan kategori Keterampilan Sedangkan 55 tahun Untuk jabatan Ahli madia Dan 60 tahun Untuk jabatan Ahli utama Bagi PNS Yang telah Menduduki JPT Kemudian Syaratnya Syarat lainnya Ini ditetapkan oleh Menteri Bidang masing-masing Kemudian Ayat 2 Dalam hal Kebutuhan Unit organisasi Perpindahan Jabatan fungsional Ahli utama Ini ahli utama Itu Golongan 3C 3D 3E Eh Kok 3D Mohon maaf 4C 4D 4A 4E Ini ya Biasanya Kedalam jabatan Fungsional Ahli utama Lainnya Paling tinggi Berusia 63 tahun Paling tinggi Berarti Ini Memiliki Apa ya Masa kerja yang Lebih Lama 63 tahun Batas maksimalnya Kemudian dalam hal Penataan Birokrasi Kebutuhan Strategis Persyaratan Pengalaman Sebagaimana Maksud Ayat 1 Huruf F Ini dipertimbangkan Paling singkat 1 tahun Kemudian Pengusulan Untuk Pengangkatan Jabatan Fungsional Huruf H Huruf H Ini Bapak Ibu Ya ini Dilaksanakan Paling Lama 1 tahun Sebelum Batas Persyaratan Usia Sebagai Huruf A Angka 3 Jadi Dilaksanakan Paling Lama Ini 1 Tahun Ya Dari Batas Maksimal Usianya Kemudian Pengangkatan Jabatan Fungsional Ini Harus Mempertimbangkan Dari Jabatan Lain Ini Harus Mempertimbangkan Ketersediaan Lowongan Kemudian Kebutuhan Yang Mendesak Artinya Ini Perpindahan Dari Jabatan Lain Ke Fungsional Ini Harus Mempertimbangkan Kebutuhan Dan Ketersediaan Lowongan Untuk Kebutuhan Fungsional Kemudian Pasal 17 Bahwa Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain Ini Dilakukan Dengan Mempertimbangkan Hasil Evaluasi Kinerja Periodik Pegawai Ini Minimal 6 bulan Terakhir Jadi 6 bulan Terakhir SKP Yang dipakai Bapak Ibu Kemudian Hasil SKP Secara Periodik Ini Nanti Memiliki Predikat Kinerja Minimal Baik Dan Sangat Baik Nah Ini Perpindahan Dari Jabatan Lain Ini Dilakukan Dengan Mempertimbangkan Aspirasi Pejabat Fungsional Yang Bersangkutan Kemudian Yang Ayat Ketiga Masih Di Pasal 17 Bahwa Predikat Kinerja Yang Telah Diperoleh Pada Jabatan Sebelumnya Ini Ini Ditetapkan Sebagai Predikat Kinerja Pada Jabatan Fungsional Yang Diduduki Artinya Sebelum Menduduki Jabatan Yang Sekarang Maka Predikat Kinerja Yang Telah Dapat Di SKP Yang Jabatan Sebelumnya Maka Ini Ditetapkan Dan Diakui Sebagai Predikat Kinerja Pada Jabatan Fungsional Yang Akan Diduduki Jadi Dia Teringkut Untuk Jabatan Yang Sekarang Diduduki Sekarang Kemudian Pasal 18 Pangkat PNS Yang Akan Diangkat Dalam Jabatan Fungsional Melalui Perbindahan Jabatan Lain Ditetapkan Sama Dengan Pangkat Yang Dimilikinya Minimal Sama Golongannya Pangkatnya Ya Paling Tidak Kalau Penata Muda Guru Muda Guru Madia Kalau Untuk Jabatan Fungsional Keahlian Kemudian Yang Selanjutnya Itu Perpindahan Antar Kelompok Jabatan Fungsional Antar Kelompok Padahal Pada Pasal 19 Perpindahan Antar Kelompok Sebagaimana Dimaksud Pasal 15 Huruf A Dilaksanakan Antar Jabatan Fungsional Antar Jabatan Fungsional Perpindahan Sebagaimana Dimaksud Ini Dilaksanakan Sesuai Dengan Kualifikasi Kompetensi Dan Syarat Jabatan Harus Mempertimbangkan Ini Bapak Ibu Kualifikasi Kompetensi Dan Syarat Jabatan Perpindahan Yang dimaksud Ini Dilaksanakan Dalam Satu Atau Lintas Rumpun Klasifikasi Jabatan Bisa Satu Rumpun Pekerjaan Bidang Pekerjaan Kompetensinya Atau Beda Rumpun Berdasarkan Kualifikasi Dan Syarat Jabatan Yang Dipenuhi Kemudian Angka Kredit Yang dimiliki Pada Jabatan Fungsional Sebelumnya Ditetapkan Sebagai Angka Kredit Jabatan Fungsional Yang Akan Diduduki Nah Misalnya Bagi Jabatan Fungsional Guru Misalnya Angka Kredit Yang Sudah Ditetapkan Ini Tetap Digunakan Sebagai Angka Kredit Yang Akan Diduduki Jabatan Yang Akan Diduduki Jabatan Yang Baru Artinya Tidak Hangus Masih Tetap Ditetapkan Dan Digunakan Kemudian Perpindahan Antar Jabatan Oke Kita Lihat Perpindahan Antar Jabatan Pasal 21 Ini Dilaksanakan Antara Jabatan Fungsional Jabatan Analisis Dan Jabatan Apa Ini Jabatan JPT Pindah Sebagaimana Dimaksud Ayat 1 Ini Pejabat Tinggi Utama Pejabat Pimpinan Tinggi Madia Jabat Pimpinan Tinggi Pratama Ke Dalam Jabatan Ahli Fungsional Ahli Utama Ini Boleh Pejabat Administrator Ke Dalam Jabatan Fungsional Ahli Madia Pejabat Pengawas Ke Dalam Jabatan Ahli Muda Pejabat Pelaksana Ke Dalam Jabatan Keterampilan Dan Ahli Pertama Fungsional Ahli Pertama Ke Dalam JPT Pertama Atau Fungsional Keterampilan Ahli Pertama Ahli Mudan Dan Ahli Madia Ke Dalam Jabatan Analisis Kemudian Perpindahan Sebagai Manit Dimaksud Ini Dilaksanakan Dalam Satu Atau Lintas Rumpun Berdasarkan Klasifikasi Jabatan Boleh Di Dalam Maupun Di Luar Jabatan Fungsional Yang Satu Rumpun Ya Bapak Itu Atau Di Pekerjaan Kemudian Perpindahan JPT Dan JA Ke JF Sebagai Manit Dimaksud ISA 21 Ini Diberikan Angka Kredit Diberikan Angka Kredit Juga Bapak Ibu Kemudian Perpindahan Jabatan Fungsional Ke JPT JA Sebagai Dimaksud Pasal 21 Huruf E Ayat 2 Ini Disesuaikan Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Kemudian Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Tata Cara Penghitungan Angka Kredit Untuk Perpindahan Ke Dalam Jabatan Fungsional Yang Dimaksud Ini Diatur Dengan Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Yang Diberi Kewenangan Melakukan Pembinaan Dan Penyelenggaran Manajemen ASN Secara Nasional Kemungkinan Nanti Akan Diberikan Ketentuan Ketentuan Ya Mengenai Pemberian Angka Kredit Biasanya Oleh BKN Nanti Atau Mungkin Non Kementerian Yang Lain Yang Memidangi Tentang Manajemen ASN Kemudian Perpindahan Atau Pengangkatan Mekanisme Melalui Penyesuaian Nah Penyesuaian Ini Dalam Pasal 23 Bahwa Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian Ini Dilaksanakan Untuk Penetapan Jabatan Fungsional Baru Perubahan Ruang Lingkup Tugas Jabatan Dan Atau Kebutuhan Mendesak Secara Prioritas Strategis Instansi Atau Nasional Nah Ini Dilaksanakan Untuk Pemenuhan Ini Kemudian A2 Pengangkatan Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian Berlaku Bagi PNS Yang Pada Saat Jabatan Fungsional Ditetapkan Telah Memiliki Pengalaman Dan Atau Masih Melaksanakan Tugas Di Bidang Jabatan Fungsional Yang Akan Diduduki Berdasarkan Keputusan Pejabat Yang Bersangkutan Pegawai Yang Bersangkutan Kemudian Yang Ketiga Ayat Yang Ketiga Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian Harus Memenuhi Syarat Sebagai Berikut Nah Syarat Syaratnya Perpindahan Melalui Penyesuaian Berstatus PNS Memiliki Integritas Dan Moralitas Yang Baik Berijasah Paling Rendah Sarjana Diploma 4 Untuk Fungsional SLTA Untuk Keterampilan Kemudian Memiliki Pengalaman Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Yang Akan Diduduki Paling Singkat 2 Tahun Kemudian SKP Predikat Kineja Paling Rendah Baik Dalam 2 Tahun Terakhir Kemudian Syarat Syarat Yang Lain Ditetapkan Oleh Menteri Yang Bersangkutan Pada Ayat 4 Pengangkatan Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian Dilakukan Di Owongan Kebutuhan Jabatan Untuk Jenjang Jabatan Yang Akan Diduduki Jadi Tidak Serta Merta Langsung Dianu Ya Bapak Ibu Ya Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Penyesuaian Diberikan Angka Kredit Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Peraturan Menteri Nanti Di bawah Ada Bapak Ibu Penyesuaian Angka Kreditnya Angka Kredit Yang dimasuk Pada Ayat 5 Ini Ini Diberikan Satu Kali Selama Masa Penyesuaian Oke Satu Masa Pasal 24 Ayat 1 Dalam Hal Diberlakukan Penataan Birokrasi Penyesuaian Jabatan Kedalam Jabatan Fungsional Dapat Dilakukan Melalui Penyetaran Jabatan Dengan Persetujuan Menteri Jadi Persetujuan Menteri Bukan Kepala Dinas Bukan Kepala BKD Atau BKN Penyetaran Jabatan Dimasuk Yaitu Jabatan Administraser Administrator Kedalam Jabatan Fungsional Ahli Madia Pengawas Keahli Muda Pelaksana Yang Merupakan Eselon 5 Keahli Pertama Penyesuaian Melalui Penyetaran Jabatan Ini Harus Memenuhi Persyaratan PNS Yang Masih Mendudik Jabatan Administrator Pengawas Dan Pelaksana Yang Merupakan Eselon 5 Berdasarkan Keputusan Pejabat Pembina Kepkewen Atau Yang Lain Yang Diberikan Kewenangan Memiliki Ijazah Paling Rendah Sarjana Diploma 4 Bagi Yang Disetarakan Kedalam Jabatan Fungsional Yang Masyaratkan Jenjang Pendidikan Paling Rendah Sarjana Diploma 4 Magister S2 Bagi Jabatan Yang Masyaratkan Jenjang Pendidikan Paling Rendah Magister Sesuai Dengan Kualifikasi Dan Jenjang Pendidikan Yang Dipersyaratkan Dalam Pengangkatan Jabatan Fungsional Yang Masyaratkan Kualifikasi Pendidikan Tertentu Kemudian Memiliki Kesesuaian Tugas Fungsi Pengalaman Atau Pernah Melaksananya Tugas Yang Diberikan Dengan Tugas Jabatan Fungsional Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan Atau Penyesuaian Jabatan Ini Diberikan Angka Kredit Yang Nanti Juga Ada Kemudian Angka Kredit Ini Diberikan Satu Kali Selama Masa Penyetaraan Jabatan Nah Ini Bapak Ibu Kemudian Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Pemberian Angka Kredit Ini Diatur Dan Diberikan Oleh Lembaga Pemerintah Non Kementerian Yang Mengatur Yang Menyelenggarikan Manajemen ASN Secara Nasional Dalam Hal Ini BKD BKN Bapak Ibu Kemudian Yang Terakhir Yaitu Pengangkatan Jabatan Fungsional Melalui Promosi Bapak Ibu Pasal 26 Promosi Dalam Jabatan Fungsional Yang Dimaksud Adalah Dalam Pasal 12 Ini Dilaksanakan Melalui Ada Dua Berarti Promosi Kedalam Jabatan Atau Dari Jabatan Fungsional Dan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Pasal 27 Pengangkatan PNS Yang Diangkat Kedalam Jabatan Fungsional Melalui Promosi Ini Sesuai Dengan Pangkat Yang Dimiliki Promosi Kedalam Jabatan Atau Dari Jabatan Fungsional Pasal 28 Mengatur Bahwa Promosi Kedalam Jabatan Atau Dari Jabatan Fungsional Merupakan Perpindahan Diagonal Nah Promosi Ini Meliputi Jabatan Fungsional Ahli Utama Ke PT CPT JPT Madia Atau JPT Utama Dari Ahli Madia Ke JPT Pratama Ahli Muda Kedalam Jabatan Administrator Atau Penyelia Dan Ahli Pertama Kedalam Jabatan Pengawas Administrator Dan JPT Pertama Kedalam Jabatan Fungsional Ahli Utama Pengawas Kedalam Ahli Madia Pelaksana Ke Ahli Pertama Ahli Muda Dan Jabatan Fungsional Keterampilan Nah Pengangkatan Jabatan Melalui Promosi Ini Harus Memenuhi Syarat Sebagai Berikut Nah Ini Bapak Ibu Jika Bapak Ibu Ingin Melakukan Perpindahan Pengangkatan Melalui Promosi Mengikuti Dan Lulus Uji Kompetensi Standar Kompetensi Yang Disusun Oleh Istansi Pembina Predikat Kinerja Dua Tahun Berturut Turut Paling Rendah Sangat Baik Sangat Baik Memiliki Rekan Jejak Yang Baik Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin PNS Tidak Pernah Dikenakan Hukuman Karena Melakukan Pelanggaran Kode Etik Dalam Kurun Waktu Tiga Tahun Terakhir Tidak Pernah Dikenakan Hukuman Disiplin PNS Tingkat Sedang Atau Berat Dalam Kurun Waktu Tiga Tahun Bahwa Pada Jabatan Tertentu Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Perundang Undangan Pengangkatan Ini Kedalam Jabatan Fungsional Kedalam JPT Dan CA Melalui Promosi Ini Dilakukan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Kemudian Untuk Pasal 6 Dan Pasal Ayat 6 Dan Ayat 7 Ini Dilakukan Promosi Ini Pengangkatan Jabatan Fungsional Ini Berdasarkan Kebutuhan Kelowongan Kebutuhan Serta Rekomendasi Tim Penilai Kinerja PNS Jadi Ada Beberapa Pihak Yang Ikut Berperan Di sini Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Kenaikan Jenjang Jabatan Ya Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Merupakan Perpindahan Vertikal Melalui Kenaikan Jenjang Jabatan Promosi Untuk Kenaikan Jenjang Jabatan Harus Memenuhi Angka Kredit Kumulatif Kenaikan Jenjang Jabatan Mengikuti Dan Lulus Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Dan Memiliki Predikat Kinerja Paling Rendah Baik Dalam Satu Tahun Terakhir Selain Perseratan Tersebut Tentu Ada Perseratan Lain Yang Telah Ditetapkan Dalam Peraturan Perundang Undangan Kemudian Promosi Untuk Kenaikan Jenjang Jabatan Kemudian Angka Kredit Kumulatif Untuk Kenaikan Jenjang Jabatan Ini Nanti Ada Di Lampiran Akhir Nanti Kita Bahas Sendiri Bapak Ibu Tentang Angka Kredit Kumulatif Yang Harus Dipenuhi Oleh Masing Jenjang Jabatan Kemudian Mekanisme Dan Lain Sebagainya Ini Mengenai Penghitungan Angka Kredit Ini Diserahkan Kepada Lembaga Non Pemerintah Untuk Non Kementerian Untuk Nomenklaturnya Kemudian Ini Tata Cara Pengangkatan Ini Kelihatannya Agak Lebih Panjang Bapak Ibu Untuk Pembahasannya Nanti Kita Bahas Di video Selanjutnya Bapak Ibu Mengenai Tata Cara Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Sementara Itu dulu Bapak Ibu Kaitan Dengan Pengangkatan Jabatan Fungsional Mekanisme Dan Syarat-syaratnya Yang Termaktub Dalam Permen Pan RB Nomor 1 Tahun 2023 Mudah-mudahan Ini Menambah Ilmu Menambah Wawasan Menambah Pengetahuan Kita Tentang Kepegawaian Kita Kepegawaian Yang Saat ini Sedang kita Laksanakan Mengenai Jabatan Fungsional Mudah-mudahan Yang sedikit Ini Bisa Bermanfaat Dan Berarti Buat Kita Semuanya Buat Bapak Ibu Semuanya Mudah-mudahan Bapak Ibu Tidak Semakin Bingung Kaitan Dengan Mekanisme Pengangkatan Jabatan Fungsional Yang Termasuk Dalam Permen Pan RP Terima Kasih Bapak Ibu Semuanya Atas Perhatiannya Jangan Lupa Kami Mengingatkan Untuk Like Share Comment Dan Subscribe Di video Dan Channel Kami Di Mister Slam Channel Mudah-mudahan Dukungan Bapak Ibu Bisa Memberikan Sumbangsih Pada Channel Kami Untuk Terus Berkembang Memberikan Informasi Informasi Yang Update Terbaru Dan Tentunya Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Terima Kasih Untuk Pertemuan Selanjutnya Untuk Video Selanjutnya Kita Akan Membahas Tentang Tata Cara Kenaikan Pangkat Tata Cara Pengangkatan Jabatan Fungsional Yang Ada Dalam Permen Pan RP Nomor 1 Tahun 2023 Terima Kasih Bapak Ibu Atas Perhatiannya Kita Ketemu Lagi Video Selanjutnya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tata 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 Terima kasih.